Dalam kotbah di bukit, Yesus bersabda Kalian ini garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat dihasilkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula, orang tidak menyalahkan pinta lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kakitian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar ke depan orang Agar mereka melihat kebuatanmu yang baik dan membiarkan bapamu di surga Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan terkemelacanakannya Salamu bersinar ke depan orang Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan membiarkan bapamu di surga Para suster, peperibu, saudara-saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Ada tiga kata kunci yang dapat kita maknai dari pernyataan Yesus di bagian akhir jenjil Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang Dan Perbuatan baik Lalu membeliakan Allah Berarti Orang kalau melakukan perbuatan baik Itu bisa untuk membeliakan Allah Bisa juga tidak Banyak orang berbuat baik Tapi apakah dengan itu yang membeliakan Allah Dan orang yang melihat perbuatan baiknya itu membeliakan Allah Belum tentu Yang dimaksudkan dengan menjadi cahaya adalah Menjadi contoh untuk orang bisa ikut Contoh praktisnya begini Mungkin kita masih ingat Waktu Papius itu sebagai maka Polres Jemberana itu Saat beberapa bulan ada di sini Setiap kali ke gereja Langsung ambil posisi di depan sekeluarga Itu Gampang sekali membuat kita ingat Dan Kita dan orang Lalu merasa Orang yang jabatannya besar seperti ini Setiap kerugian gereja duduk di depan Apalagi saya Itu contoh cahaya Perbuatan baik Kemudian orang Merasa bahwa itu perlu diikuti dan ditiru Kita ini Sering ikut misaf Tapi belum bisa jadi cahaya untuk orang Karena Cari duduk di belakang terus Lihat kursi-kursi semua Ini berpajar di cahaya Padahal sudah sering ke gereja Malu sama siapa sih Takut sama siapa sih Kan sudah setiap hari kita ini Di dalam ruangan ini Kok Jauh-jauh ke belakang Saya yang terlalu angkat muka Yang saya pandang pertama itu Bangku yang berderet kosong Yang bercahaya lalu Bangku Bukan kita Bangku jauh lebih baik Berkuat baik Untuk memuliakan Allah daripada kita Itu salah satu contoh Konkret Hal lain lagi juga mungkin Dapat kita Kumpamakan begini Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Santu Paulus dalam Bacaan pertama Ada satu hal yang penting Untuk Sobat kita Hayat di dalam hidup Dan itu sangat berguna Yaitu Menjawab Ya Ketika dipanggil Tapi ini hal kecil Yang sangat berguna Ketika kita panggil orang Orang langsung jawab Ya Itu memberikan Rasa bahagia tersendiri Kepada yang memanggil Di KBG Untuk para tali Untuk para KBG Pasti tahu rasanya Ketika ajak umat Untuk doa Dan orang tidak nyahut Di grup Rasanya bagaimana Dan memang Kita hidup di zaman Di mana orang punya Kepedulian itu sangat rendah Coba lihat Di grup info Santu Petrus Berapa orang sih Yang merespot Kalau konsos Kasih pengumuman Tidak ada Sobat lihat Di grup-grup lain Kalau satu orang Sejak kong Lemai Suka Rami-rami Memberikan respon Tapi topiknya apa Tentang kejelekan Rami Tapi yang mau dikatakan adalah Kataya itu Cuma dua huruf Tapi pengaruhnya Sangat besar Kataya juga Tidak hanya Menjadi psikologis Untuk menciptakan Rasa bahagia Kepada orang yang Memanggil Tapi itu juga Mengungkapkan Kerelaan Dan ketidusan Tentu kita mengalami Betapa susahnya Orang menjawab Ya Kalau ditawarkan Besok kamu jadi Lektor Besok Kamu tugas di gereja Besok kamu Cepat menjawab Tapi dalam Bacaan pertama Kita mendengar Bagaimana Paulus melukis Ediesus Menjadi pribadi Yang cepat sekali Menjawab Ya Begitu Bahwa bilang Begini Langsung Menjawab Ya Tidak ada Meko-meko Kenapa Apalagi Kalau ini adalah Permintaan Tuhan Tidak ada yang Tidak punya rahmat Pertama Punya rahmat Untuk kita Dua Kita bisa menjadi Rahmat Untuk orang Kalau kita melakukan Pekerjaan yang dipercayakan Oleh Tuhan Efek dari Menjawab Ya Para suster Bapak ibu Saya sendiri mengalami Arti dari ketika kita Cepat menjawab Ya Untuk permintaan Dan Minta tolong orang Pertama Kita menjadi Obat kerinduan orang Ketika mereka Lagi susah Mencari orang Yang bisa membantu Dan kita muncul Itu sudah sangat Menyembuhkan Yang kedua Ketika kita Menjawab Ya Kita akan Menerima Lebih banyak Rahmat lagi Karena itu Dan Kita bisa menjadi Rahmat untuk orang Saya pernah mengalami Beberapa kali Ketika diminta Nanti Remu bisa jadi Pembicara disini Bisa jadi Pembicara disini Kalau waktunya pas Pasti saya iya Dan itu yang Kemudian Membuat kita itu Menerima banyak Tawaran Karena orang bilang Coba kalau minta Remu ini Pasti dia Cepat Tapi kalau Low rest call Orang juga malas Mencari kita Apalagi kalau ini Pekerjaan mulia Apa yang ditolak Apa yang tidak diterima Tapi lagi-lagi Apa yang dikatakan oleh Sintu Paulus Sebenarnya Baik untuk Mengingatkan kita Kalau mau menjadi Cahaya dan garam Bagi dunia Tidak ada pilihan lain Cepat menjawab Ya untuk Apapun yang dipercaya Kepada kita Kamu jadi Prodekor Langsung ya Karena Jepang lainan Tuhan Besok kamu jadi Lektor Ya Itu lebih Berahmat Karena itu Sudah mengungkapkan Ketulusan Dan setiap Ketulusan Pasti punya Banyak rahmat Tentu berbeda Dengan ketika Kita menjawab Sabat dulu Coba saya pikir-pikir Nah Ketika kita berpikir Itu adalah Kesempatan terbaik Untuk setan Menggoda dan merayu Untuk kita Dengan menerima Tawaran berahmat Nanti itu Terjemah dalam Macam-macam Alasan yang muncul Beginilah Begitulah Begonolah Macam-macam Sampai seribu alasan pun Kita rasa tidak cukup Hanya untuk Menutup Ketulusan Lalu kemudian Nanti kita Menghabiskan Banyak waktu Untuk mencari-cari Alasan Mungkin juga Pestibanya sudah selesai Tapi kita terus terganggu Ketika ketemu Orang yang pernah Minta kita Nanti kita bilang Apa lagi Bukan malu Bukan tidak enak Jadi inilah Efek dari ketika Kita tidak Berani menjawab Ya Karena memang Tidak ada ketulusan Dan kerewaan Dan itu Akan sangat susah Untuk membuat Kita menjadi Cahaya Dan garam Bagi dunia Tapi kalau kita Cepat menjawab Ya Itu akan Memudahkan kita Menjadi cahaya Dan garam Bagi dunia Seperti yang saya bilang Pengalaman saya Ketika kita Cepat menjawab Ya Orang akan terus Meninjak kita Coba hubungi ini Coba hubungi itu Berarti dengan itu Kita sudah menjadi Cahaya Dan garam Gampang sekali Orang ingat Bapak ibu saudara Sekali Kenapa Yesus Menjawab Ya Dari Bapak Karena Yesus Tidak ada Rencana Dan proyek Bapak Yang tidak Menyelamatkan Pasti Selalu Menyelamatkan Dan mengandung Rahmat Saya rasa Kita pun Perlu Menyadari Itu Setiap Panggilan Dan tugas Yang dipercayakan Oleh gereja Itu punya Rahmat Memang Tidak Mungkin Selalu Dalam bentuk Uang Dan materi Tapi Rahmat Itu Memang Tidak Bisa Dibatasi Oleh Uang Dan materi Uang Atau Materi Bisa Sebagian Kecil Dari Bantuan Rahmat Nampak Tapi Rahmat Itu Tentang Sesuatu Yang Besar Yang Dapat Dibatasi Oleh Uang Dan materi Kita Sehat Itu Rahmat Kita Bahagia Itu Rahmat Dan Itu Tidak Harus Selalu Bisa Dibeli Dengan Keuangan Materi Siapa Yang Bisa Membeli Kebahagiaan Tidak Ada Tapi Tuhan Selalu Menawarkan Kebahagiaan Itu Bepada Kita Kapan Saat Baca Kodbah Di Bukit Ada Banyak Sabda Bahagia Di Saat Mendengar Kitab Suci Waktu Misah Kita Dibahagiakan Oleh Allah Karena Setelah Dapat Injil Kita Dibilang Berbahagia Orang Yang Dengan Masa Tuhan Dan Melaksanakannya Setelah Itu Waktu Mau Dapat Komuni Dibilang Berbahagialah Kita Yang Dibundang Kedalam Perjambahannya Kurang Apa Tuhan Memerikan Kebahagiaan Itu Kepada Kita Tapi Kenapa Orang Tidak Lebih Banyak Memilih Untuk Menjarak Ya Terhadap Kebahagiaan Yang Ditabarkan Oleh Allah Dengan Merepotkan Diri Dengan Banyak Urusan Dunia Yang Membuat Kita Bahagia Semoga Tuhan Memberkati Terima Terima Terima